Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray Dan hari ini gue akan mereview sebuah bluetooth speaker Sebuah jam digital juga, intinya paket lengkap lagi Kalau kemarin gue sempat review ACOM Kali ini gue akan mereview Vifan Yaitu Vifan VS5 Kita bahas build quality-nya dulu ya Kesan pertama gue megang tuh bahannya Plastik banget Dia mempunyai build quality yang biasa aja Nggak ada yang istimewa Sisi atasnya ada berapa tombol? 2, 3, 4, 5 Ada 5 tombol Ini tombol buat M itu mode Berarti mode, buat ganti mode Ini buat on off Terus ini buat lampu Ini kita lihat, ini ada lampunya Tuh ini kayak ada lampu tidurnya Di sekitar sini, kita bisa nyalain Dan ini mode-nya ada 3 Ini jam paling gelatnya Ini lebih terang, lampunya juga lebih terang Dan ini yang paling terang Ada lampu tidur sama jamnya Dan kalau kita pencet sekali lagi Lampu tidurnya mati Jamnya tetap standby Terus ini ada buat next Sekaligus suara Kita lihat Ini kita nyalain dulu ya Kita nyalain Oh, tadi udah nyala berarti Kita nyalain lagi Oke, ini pencet-pencetannya agak Terkesan agak murahan ya Agak suaranya tuh Kalau kalian denger Berisik gitu Terus lihat sisi kanannya Ada beberapa input Ada buat nge-charge Terus ada buat memory card Ada USB sama auxiliary Ini USB-nya bisa buat nyetel lagu Bukan buat nge-charge ya Jadi Bisa sebagai musik Dan kalau kalian bingung Itu gimana cara nyetel jamnya Nah, nyetel jamnya ini Sebenernya merupakan Salah satu kekurangannya nih Dari VS5 Karena disini tuh Kalian bisa buka Dan nyetelnya itu Harus dibuka dari sini nih Nah Ini dia nyetelnya Disini ada 4 tombol lagi Yang Buat nyetel jam Sama alarm Ini juga Kalau kalian mau nyetel alarm Dari sini Jadi Ribet sih Harus buka pasang Buat nyetelnya Menurut gue Tapi kalau kalian Nggak mau ribet Yaudah Nggak usah dipasang Biarin aja kayak gini Kalian taruh Di meja Jadi nyetelnya Lebih gampang Speakernya ada 1 5 watt Sama ini ada Pasif radiator Buat membantu Suara bassnya Ini ada petunjuknya Cara kalian nyetel Jam dan lain sebagainya Gue nggak akan Bahas disini Takut kepanjangan Intinya sih Nggak ada apa-apa lagi Modenya itu aja Polos Dan ya ini ada Viva dan S&E Dan lain sebagainya Size-nya Lebih kecil Daripada Alcom A5 Yang kemarin Sempat gue review Tapi ini harganya Lebih mahal Dari Alcom A5 Dia juga Nggak ada Temperatur Si Alcom A5 itu Ada temperatur Buat quality-nya Terkesan Lebih bagus Alcom A5 Karena Dilapisi Sama Kayak Silikon gitu Yang gue bilang Jadi kesannya Lebih halus Lebih kokoh Gitu Kalau ini kan Polos Terus Ini nggak ada Mirror juga Nggak bisa buat Ngaca Si Alcom A5 itu Bisa buat Ngaca Tapi bagusnya Ini tuh Warnanya putih Jadi kalau Kalian Mencari Jam Sekaligus Speaker Digital Kayak gini Yang warna putih Ya ini salah satu Pilihannya sih Menurut gue Apalagi nih Oh ya input Juga dia lebih lengkap Dia ada Aux-nya Alcom A5 Nggak ada Dan baterainya Juga 1800 Alcom A5 Itu 1200 mAh Baterainya Ngomong-ngomong Soal baterai Vivan ngeklaim ini Udah bisa support Quick charge Tapi quick charge Nya tuh 3 jam baru full Buat 1800 mAh 3 jam itu Lumayan lama Jadi Anggeplah Quick charge Nya itu Ya Sebagai gimmick aja Terus Gimana dengan Kekuatan baterainya Kalau gue pasang Kayak gini Sebagai jam doang Itu nggak Berbeda jauh Ternyata sama Alcom A5 Itu Gue Standby jamnya Itu sekitar 3 harian Dan VS5 ini Juga sama Sekitar 3 harian Padahal di atas kertas Ini baterainya Lebih besar 1800 mAh Oke Sekarang Kita akan bahas Mengenai Suara Gimana suaranya Dari Vivan VS5 ini Kesan pertama Gue dengerin Suaranya itu Kalau Alcom A5 Itu kemarin Gue bilang Suaranya warm Banget Cenderung Nggak keluar Detailnya segala macem Ya pastilah ya Harga speaker Tersebut Cuman 100 ribu Dan ini kan Harganya Lebih mahal Kalau Dipresentasiin Lumayan Hampir 2 kali lipat 70% Lebih mahal Dari pada Alcom Tapi Dia punya suara Yang 180 derajat Berbeda Karakternya Dia punya Suara yang Bright banget Justru Kalau Alcom itu Warm banget Ini tuh Bright banget Jadi kayak Nggak ada di tengah Tengahnya gitu Gue ngerasa ini Suaranya Bright banget Mungkin secara Power Mirip-mirip Nggak berbeda Jauh Tapi karena Ini karakternya Bright Jadi kesannya Kayak lebih besar Suaranya Terus Bagus Nggaknya Relatif Kalau menurut gue Sebenarnya Suaranya ini Dengan Alcom Cuman Berbeda Karakter aja Tapi secara Sound quality Mirip Bedanya Ini versi Bright Alcom Versi Warm Untuk Segibas Padahal Ada pasif Radiator Juga Tapi gue Ngerasa Bassnya Itu Biasa Banget Mungkin Terutama Karena Size Ini kan Nggak terlalu Besarnya Dia udah Ada job Segala macam Di dalamnya Jadi ruang Untuk Si driver Speaker Ini Nggak terlalu Banyak Dan Kalau kalian Bandingin Suaranya Ini Dengan Kayak Ini Vivan VS1 Ini Masih Lebih Bagus Suaranya Jadi VS1 Ini Mempunyai Suara Lebih Baik Dia Karakternya Memang Lumayan Bright Juga VS1 Sudah Pernah Gue Review Tapi Kalau Dibandingin Ini Masih Lebih Netral Dibandingin Ini Lebih Bright Lagi Daripada Vivan VS1 Ini Jadi Kalau Buat Harganya Rp 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 Ya Ini Bukan Salah Satu Speaker Yang Bagus Menurut Gue Tapi Kalau Kalian Ngomongin Paket Lengkap Oke Oke lah Ini Gue Bisa Bilang Salah Satu Yang Cukup Bagus Cuman Kalau Untuk Price Performance Terus Terang Gue Masih Lebih Memilih Akom Dibandingin Vivan Ini Karena Secara Fungsi Semuanya Mereka Mirip Tapi Si Akom Itu Mempunyai Build Quality Yang terkesan Lebih Bagus Terus Dia Mempunyai Suara Yang Lebih Cocok Sih Buat Kuping Gue Warm Terus Ada Temperature Juga Ada Mirror Juga Disini Gak Ada Banyak Perbedaan Perbedaannya Tapi Kalau Kalian Suka Dengan Suara Yang Bright Ini Salah Satu Pilihan Yang Menarik Bentuk Lebih Kecil Lebih Simple Warnanya Putih Untuk Suara Alarm Juga Ini Lebih Besar Daripada Si Alcom Tapi Kekurangannya Lagi Ngeting Alarm Jamnya Dan Jamnya Ini Susah Si Alcom Itu Kan Ada Di Sisi Atas Ini Ada Di Sisi Belakang Kelebihannya Ini Ada Lampu Tidurnya Kalau Itu Penting Buat Kalian Lumayan Kok Buat Tapi Otomatis Jadi Lebih Boros Kalau Ada Lampunya Kayak Gini Oke Itu Sih Yang Bisa Gue Sharing Mengenai Vivan VS5 Ini Rekomen Apa Enggak Balik Lagi Tergantung Kalian Melihatnya Kayak Gimana Kalau Gue Kalau Suruh Pilih Acom Atau VS5 Ini Secara Price Performance Gue Akan Pilih Acom Harganya 100.000 Lumayan Lengkap Bentuknya Pun Lumayan Bagus Build Quality Bagus Ini Buat Harga 100.000 Itu Oke Cuman Mungkin Suaranya Memang Terbatas Dan Kita Bisa Ngerti Karena Harganya Tapi Kalau Ini Harganya 170.000 Mempunyai Suara Mungkin Gue Bright Dan Bahkan Bright Banget Kalau Kalian Sensitif Ya Gue Sengah Menyarankan Untuk Si VS5 Ini Untuk Suara VS1 Tetap Lebih Baik Dibandingin VS5 Ini Tapi Kalau Kalian Mau Mencari Paket Lengkap Jam Dan Lain Lain Ini Salah Satu Pilihan Yang Cukup Menarik Menurut Gue Oke Gue Akan Ngasih Sound Sample Thank you Bagi Kalian Yang Udah Nonton Dan Sampai Ketemu Di Review Gue Selanjutnya Each painful But delightful To live Through You came Into My life Just like Another season Not for long Just a time Just like Another season Maybe this Time Next year You'll reap For no reason But I'll cherish Every day Until you Come My way This season Tellz Your Fraud To live To live To live To live Terima kasih telah menonton!